Intro Halo semuanya, selamat datang di videonya Gita Di video kali ini gue mau membicarakan tentang apa yang gue lakukan di Lombok kemarin Gue ke Lombok itu gara-gara gue harus syuting di sana Buat kalian yang baru menjadi viewer gue, gue adalah salah satu host di segmen Hala Living namanya, yang ditayangin setiap Jumat dan Minggu di Indonesia Morning Show di NET Video ini sebenernya udah pernah gue rekam sebelumnya Kalo misalnya kalian inget di video beropini yang curhatan 4 bulan Setelah itu gue bikin video ini nih buat si Lombok ini Tapi harus gue bikin ulang, soalnya ya gitulah gue tidak puas dengan hasilnya Anyways, kita mulai aja videonya Di syuting kali ini, itu adalah syuting pertama yang gue sendirian Liputan kemarin, yaitu di Makassar, hostnya gak cuma gue Jadi gue bareng sama Hamida Sempet deg-degan, sempet ngerasa takut gak bisa mendeliver dengan baik Tapi bodo amat lah Kayak yang gue bilang sih, deg-degan Karena selama ini biasanya kalo sama Hamida Kita bisa ngomongnya tek-tok gitu Jadi gue gak usah mempelajari semua Gue bisa bagi sama dia Jadi kita bisa pilih mana yang mau gue omongin Dan mana yang mau diomongin Tapi kalo ini gue mesti ngelakuin semuanya sendirian Dan gue ibaratnya pengalaman gue liputan itu baru kemarin doang sama dia Dan itu, I don't think it was enough waktunya buat belajar nge-host I did it anyway Nah, Lombok ini Gue sebenernya pernah kesana Jadi, waktu itu tahun mungkin 2013 atau 2014 Makanya pas si Lia bilang lokasinya itu akan di Lombok Gue ngeliat item-itemnya gitu Ngeliat lokasi-lokasi yang akan kita santronin Gue kayak bilang, aduh ini udah pernah sebelumnya Gue rasa orang-orang lain as a tourist Pasti udah pernah lah kayak gini Kayak beberapa tuh menurut gue template nuris di Lombok banget Sempet agak-agak second guessing sih Apakah nanti liputannya akan menarik Karena ya orang-orang pasti ya ini udah tau Di Lombok emang kayak gini gitu Seperti biasanya Di hari pertama itu Walaupun capek, walaupun flight-nya pagi Kita langsung shooting Jadi, sesampainya di Lombok Kita makan bentar Terus kita langsung ke lokasi pertama Yaitu desa Sade Buat kalian yang pernah ke Lombok Atau misalnya pernah liat-liat dan baca-baca liputan-tatan Lombok Kalian pasti tau desa Sade ini terkenal dengan apa Desa ini adalah desa suku Sasak yang terkenal dengan tenunnya Pas dulu gue ke Lombok sama nyokap gue Gue juga ke desa Sade ini Tapi gue tidak ingat sedikitpun tentang apa yang gue pelajari Tentang desa ini dan tentang tenunnya Dan tentang segala hal yang mereka kerjakan Gue cuma ingat gue foto di depan rumahnya suku Sasak Udah itu doang Bang Tolib, kita silap lagi ada di mana Sekarang kita lagi berada di suku Sasak Sade Itu adanya di Lombok Selatan, Kabupaten Lombok Tengah Fotonya gue dong, li Loger coy Oh my god Ayo Jalan yuk Ayo Jalan yuk Gak tau lah Kayak orang nagih Jalan yuk nagih Kayak orang nagih Tangan Tangan ya saya peson Lagi Jalan dari situ mas Iya Semangat ya yuk Pokoknya yang penting kamu cepat selesai yuk Cepat balik ke tempat kamu yuk Terus yuk Terus Menghilang Kanan, belak kanan Ntar apa saya suruh apa cari yang lain Kalau sudah apa hilang yuk Jangan sampai kelihatan di situ yuk ya Lip, Lip, sini Lip Oh saya sini ya Sini, sini Artinya apa? Icon Sade Pohon Pohon tertua Bukan rumahnya Bukan masjid ya Pohon Panas banget Ini namanya Bang Ini tuh buat atap atap ya Kalau yang berubah Yang kayak ini Ini ya Ininya Kalau yang lumbuh Ini ya Ini ya Bukan ya Iya makanya gue pikir tadi tuh Tapi di atasnya ada space sih Berarti Lumbuh ini nih coy Sebenernya gak? Sampai gue Yang ini tuh lumbuh Jadi yang lumbuh yang mana? Yang begini Yang itu tuh Gak kelihatan Iya dia mau pibis Apa dia namanya? Gue buka Biasanya-biasanya Apa namanya Bang? Bukan jerami juga kan? Elang Ada lakunya kok Elang Elang Ya elang Terus yang gue pelajarin lagi Dari desa Sade ini Adalah tenunnya yang gue bilang Dan tenunnya ini Ternyata Pewarnanya itu adalah Pewarna-pewarna natural Dia gak pake kemikal sama sekali Pertama alasannya karena kualitasnya Lebih bagus Warnanya tuh lebih tahan lama Makin dijemur Di matahari yang terik Warnanya tuh akan makin cerah Kalo gak salah Tenun yang waktu itu gue bicara di liputan itu Dia pake daun sirih Kedua alasannya adalah Lebih murah Dan pas di liputan itu juga Gue baru tau kalo ada tenun yang namanya Subhanallah Kenapa namanya Subhanallah? Karena tenun itu lama Dan susah banget dibuatnya Dan once tenun itu jadi Si penun itu akan Secara ekspresif bilang Subhanallah Akhirnya selesai juga Makanya namanya jadi Subhanallah Sip, roll, action, nil Sip, roll, action, nil Sip, roll, action, nil Sekarang kamu senyum Tanya-tanya apa aja terserah Gue gak ambil stop shot Kalo khas dari Di Sasado ini Atau Super Sasado ini Yang Motifnya apa? Motifnya itu yang Subhanallah 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 itu karena Saking berminat Kerjaan sampai 3 minggu Baru di atas Jadi Subhanallah hatinya Serius dari itu? Iya dari itu Dari keluhan yang nenon dulu Yang kami disini Subhanallah Subhanallah Katanya selesai juga Akhirnya Kan tadi ibu cerita Ibu dari 8 tahun Terus 9 tahun Bisa gue bilang Gue nyobain juga Belulutnya itu Membalurkan lantai Dengan kotoran kerbau Jadi dibalur sama kotoran Biar bersih Agak-agak aneh sih logikanya Tapi ternyata Emang jadi bersih Terus Jadinya lebih dingin Hawa di rumahnya Walaupun Dibalurinya pake kotoran Ternyata Baunya atau aroma Kotorannya itu Dia akan hilang Setelah kotoran itu Kering Menurut gue ya Baunya kotoran kerbau ini Jauh lebih menyenangkan Daripada bau kotoran manusia Atau kotoran kucing Jadi bau kotoran ini Kayak pupuk biasa gitu loh Kayak rumput Kotorannya yang gue pake Buat belulut ini Fresh Jadi sebelum shooting Sebelum on camera Kita minta ibu ini Buat ke kandang kerbau Untuk ngambil Kotorannya Yang baru aja Dikeluarin dari pabrik Dari kerbaunya Itu gue nyobain Inisiatif gue sendiri Si reporter gue Atau kameramen gue Itu gak sama sekali Nyuruh gue Buat belulutan Gue bener-bener penasaran aja Gimana rasanya Terus gue mikir pada saat itu Kapan lagi gue akan nyoba Megang kotoran kerbau Gue pengen tau Rasanya apa Jadi kalo misalnya ada orang nanya Lu pernah pegang kotoran? Pernah coy Makan aja sih gimana Hah? Gue makan Gue makan pake tangan gue Kau orangnya dikiran ya Pake kiri Lo kanan gak dipake kok Oh Pake tangan kiri Iya Si anak itu udah kayak Makanya Ini dia baru keluar ya bu? Ada yang lo mau jelasin? Buat slok lo? Jadi namanya belulut teman-teman Belulut itu tuh kayak Dia udah turun-temurun sih Dari suku sasak itu Dia pake kotoran kerbau Buat ngelumuri Lantainya Ngebersihin iya Seminggu sekali Terus Ini namanya belulut itu Jadi suku sasak ini Terkenal dengan Tadi sini Melulut Karena mereka Melulut Melulut Lantai Dengan kotoran kerbau Nah kenapa sih Mesti pake kotoran kerbau Aku mau tanya-tanya Sama ini Jadi bu Tadi disipin aja Tidak sama Tidak sama Tas lo buka aja gitu Gak apa-apa Tadi gue pake tas Tapi ribet gak? Enggak Bener Terus sama yang saya pernah baca juga Katanya bisa Mau tinggalkan dari nyamuk Iya Terus seberapa sering sih Gue harus Satu minggu aja Gak usah terlalu sering Terus kalau kayak gini Keringnya berapa lama? Balin nanti Seti jam Soalnya mudah keringnya itu Kita mulai Terus nanti kalau udah kering Udah gak ada bau Iya Persiapin tangan kiri Jam awas Kalau gak nanti Bukanya pas direkam aja Biar gak jumping Iya gak sih? Tadi kan lu pake kan Baunya semerbakan Back shot dong Tandu Tandu Bingung Gampar juga Betul Bukanya air Ini aku nanti Mesti cisi tangan berapa kali Biar di hati Cepat tinggal Serius Serius Om Mamed Om Mamed Om Jangan merokok disitu Mocok ninti mer Sambil hokok boleh ya mas Boleh Dari berdiri Mat Nanti aku disitu Nah bu Aku dimana nih bu Apa nih yang mesti aku Air Seberapa banyak Bikin Gini Gini-gini aja Tambah lagi air Bicin Ini gini-gini aja Tambah air Kesan dan pesannya Tengbek Gak ada baunya kok Beda Oh ini digini-gini aja Berarti gak usah terlalu tebal ya Boleh Seolah kronimah Itu apaan tuh artinya Kamu gak bisa basah romok Jilbab awas jilbab Kalian tau apa yang kita lakukan Setelah kita ke desa sada itu Makan ayam taliwang Gue makan ayam taliwang Di saat tangan kiri gue Masih bau kotoran kerbau Gue udah gak peduli lagi sih Tangan gue itu masih bau-bau gitu Karena gue mikir Udah gue cuci Dan gue juga hari itu udah lapar banget Dan ayam taliwang itu adalah Makanan favorit gue All time favorite Salah satunya Yang penting gue makan Hari kedua Liputannya agak lebih Anstrengen Daripada hari pertama Karena gue harus bangun Agak pagi Karena kita mau ke tempat Budidaya rumput laut Karena gue gak tau nih Sebelumnya Budidaya rumput laut itu Gimana Dimana dan bagaimana Gue gak expect Kalau ternyata gue harus Ketengah-tengah laut hari itu I mean silly me sih Sebenernya Lo expect apa Rumput laut Ya adanya di laut gitu kan Tapi somehow gue gak kepikiran Saat itu Gue pake rakit Yang dimodif lah Sama orang-orang sana Dan ombaknya cukup gede Karena ternyata Kalau misalnya lo pingin Membudidayakan rumput laut Keadaan ombaknya itu harus besar Salah satunya Supaya rumput lautnya Gak terlalu banyak parasit Dan somehow Supaya pertumbuhan rumput laut ini Lebih maksimal Terus Disitu gue belajar sih Ternyata ada banyak tipe Membudidayakan rumput laut Ada yang longline Dan gue nyobain juga Rumput laut yang raw Atau yang mentah itu Kayak apa Ternyata asin Gaya gak sih sebenernya Dia tuh puasa gak sih Gitu sosok candid gitu Ya Allah Kembar dempet mereka nih Oh ini perang-perang ayam Chicken fight, chicken fight Nanti si kameramen Naiknya ini Terus gue naiknya Dadah Bismillahirrahmanirrahim Mau gak met Titip sepatu Gue tuh sebenernya Orangnya sangat takut Di laut Karena gue pernah punya pengalaman Waktu gue masih SMP Kalau gak salah Tahun baru inget banget Gue dan keluarga gue Pergi ke Krakatau Untuk menuju ke Krakatau Kita harus pake Boat yang agak kecil Bukan ferry Atau apa Yang berbeda kayak kayu Terus ada mesinnya Karena Lagi musim Hujan mungkin Atau gimana Jadi ombaknya tuh gede banget Dan gue sempet Terombang ngambing Di laut Selama beberapa jam Karena mesin boatnya mati Dan gue sempet denger Kayu perahunya itu Ada yang patah Ada yang krek gitu Terus gue agak-agak Spot jantung sih disitu Itu kejadian gak cuma sekali itu aja Jadi kita Attempt dua kali Untuk mencoba ke Krakatau Dan pada akhirnya Attempt kedua itu Udah makin parah Dan kita memutuskan Untuk tidak ke Krakatau Iya jadi intinya Gue itu sangat Takut sebenarnya sama laut Tapi pada saat itu Gue merasa Ini salah satu Kesempatan gue Buat menchallenge Diri gue sendiri Yang penting gue bisa Ngelakuin tugas gue Menjadi host Dengan sempurna Terima kasih telah menonton! Pertanyaan Pertanyaannya Terminan Karena percak itu Itu warnanya Pucat Oh Gitu Gimana deh Kita mulai Mana atau gimana? 健ima Seroka tero Terok-eroknya 200 12 12 Teribet 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 Belah ini Ombaknya Gede Mix Parah Sarah Gedenya Gue dari tadi Ayo liya semangat Jadi ini lagi proses pengampilan Gampar Panas gak Gip? Gak Akin lu Hitamnya gak berasa ya Pelang-pelang udah hitam ya Pakai dulu aja tuh rupet lautnya Lu sih tadi sarapannya Tadi kaki cuin gerobot-gerobotnya Oh iya bener Ini udang apa mas? Udang ke udang kecil Cumpulin aja ke laut ya Ini ada baginya loh Lu penggambang keut laut Masih bingungnya udang Oh iya Masih nyari keutauan kayak gini Terus dari lautnya kecil Terus kayak kiu-kiu Enak tapi Enakan si tos Udangnya mas Udang 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 Ternyata rumput laut yang udah dipanen ini bisa diolah dengan berbagai macam cara Selain buat dodol, ternyata rumput laut ini bisa dijadikan keripik Sebenernya di hari terakhir sih, bukan hari kedua Kita semua ke tempatnya Bu Nunu Jadi dia bersama suaminya adalah salah satu UKM yang mengolah rumput laut Dan menjadikannya menjadi keripik Rasanya dan variannya gitu macem-macem sih Terus disana gue bantuin Bu Nunu buat bikin Bukan bantuin sih, lebih ke ngeliatin Dan ketika liputan tentang rumput laut ini Gue juga belajar ternyata yang penting dari rumput lautnya ini adalah karaginan Karaginan ini ternyata digunain sebagai Z-additif atau Z-pengawet Dia digunain di dodol Kenapa? Karena karaginan ini basically bisa bikin sesuatu jadi chewy Jadi kayak ager-ager atau jelly Terus gue sempet mempertanyakan Loh ini ada nih pengganti gelatin Kenapa nggak orang-orang pake karaginan aja nih di Eropa Biar gue bisa makan kan daripada kalau gelatin, ah babi Ternyata ada side effect juga dari karaginan Somehow kalau misalnya lo makan itu kebanyakan Usus lo bisa luka, jadi bisa inflamasi Dan karaginan ini juga dipake di dairy produk sih Jadi basically karaginan itu dipake sebagai thickening agent Jadi kayak santan gum gitu fungsinya Kita masak Kit Kit lo bisa masak lagi Sosok, kokan ini paknya? Sosok, skosok, skosok Sosok, skosok Sosok, sakit, sakit Sosok, sakit Kaki kum Pakannya sih Produk yang pedes asik itu tidak enak Orang nagih Ternyata pasar menginginkan itu Terus selain varian yang pedes tadi ada apa? Ada yang tulang ikan Oh tulang ikan Tulang ikan ternyata ada Yang menggelitik orang penasaran Masa sih iya Unik ya? Iya uniknya itu yang kita tembak Setelah ngurusin rumput laut-rumput lautan Kita semua ke lokasi selanjutnya Yaitu Bukit Merese Mungkin buat kalian udah pernah ke Lombok Ini udah gak asing Karena Bukitnya bagus banget Udah gitu trekkingnya itu friendly banget Lo cuma 10 menitan sampai 15 menitan Dan dia gak terlalu nanjak Lo bisa pake sendal Gak mesti pake sendal gunung Atau pake sepatu cats Atau sepatu menanjak Apa gimana Kalo di musim-musim tertentu Bukitnya ini kayak gersang-gersang gimana gitu loh Jadi dia warnanya kontras banget sama laut-laut yang ada di bawahnya Menurut gue dan menurut orang-orang Dan menurut semua artikel yang gue baca Paling tepat buat ngeliat sunset Ini dia dibalik layar Halo Living With kita Safci Tengah ambil dia jalan di Bukit Merese Sampai lembuk Kit! Capek gak? Sumpuh! Allah itu Maha Indah Dan mencintai keindahan Foto-foto siluet aja Foto-foto siluet aja Kalo Flores punya Lombok Lombok punya Bukit Merese Ya ngom? Bener kan? Jadi kita habis selesai liputan di Merese Terus sekarang kita mau cabut Gak mau makan kan? Udah kenyang? Udah Udah Bukan begitu bang amat? Ya 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 Memat lagi Mantap Ini kampus kita pada liputan kali ini Namanya Parjo Kalo siang Kalo malem namanya apa? Parjeti Dia hari ini mau nyari tukang pijet Mau Mau Lelah banget kayaknya Padahal ini baru hari kedua Tapi dia udah nyari tukang pijet Hari kedua lu Oh gitu? Hari kedua ya tau Pas kemarin liputan di mana? Garuda mas? Ini bisa bagus Waduh Itu batunya 12 hari Dulu mau orang Bagus ya Astagfirullah Betisnya udah kecil banget Itu udah Coklah kan prinsip Diupkan pinter Diupan kamera aja Segitu dulu Videonya Gita Edisi Lombok kali ini Di next video Gue akan melanjutkan Cerita gue di Lombok Masih ada yang lebih seru Jauh lebih seru Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax